Saudara setelah difonis 18 bulan penjara, dalam waktu dekat, Polri akan menggelar sidang kode etik untuk Richard Eliezer. Sidang etik ini juga akan menentukan apakah Eliezer tetap bisa melanjutkan karirnya sebagai anggota BRIMOB atau tidak. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Difonis 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan. Melakukan tindak pidana turut serta di pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer, ternyata masih semangat melanjutkan karirnya sebagai anggota BRIMOB. Tidak pernah ada kata dari Eliezer akan berhenti apalagi kapok jadi polisi. Jadi kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau BRIMOB, sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Dalam waktu dekat, akan digelar sidang kode etik Polri bagi Eliezer. Menentukan nasib Eliezer apakah tetap bisa menjadi polisi atau tidak dengan mempertimbangkan masukan dari ahli, masyarakat, termasuk referensi dari pengadilan jika Richard Eliezer adalah justice kolaborator atau penguak fakta. Tentunya nanti dari hakim komisi kode etik Polri akan mendengarkan juga apa yang menjadi keinginan Bu Rina. Fakta-fakta itu tentunya akan disampaikan dalam proses persidangan dan juga akan diuji. Tapi saran masukkan sekali lagi, ini merupakan bagian yang terpenting sebelum hakim komisi kode etik akan memutuskan dengan sangat bijaksana. Sejak kasus pembunuhan Yosua dan Eliezer menjadi terdakwa, nasib Eliezer memang belum diputus komisi kode etik Polri. Eliezer masih menjadi anggota Polri dengan pangkat berada. Tim Liputan, Kompas TV Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Satu Meja pada Rabu Malam di Kompas TV menceritakan bagaimana besarnya peran Eliezer dalam membongkar skenario Sambo di kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Mahfud juga menyinggung peran pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Teguhiman, Teguh Sugeng Santoso dan Kamarudin Simanjuntak. Karena itu yang paling getrol di awal ketiga orang enggak percaya. Udah lah, polisi mati kan biasa. Tapi orangnya terus berteriak. Sampai saya yang ada di Mekah juga, ini nampaknya ada sesuatu. Saya ngomong dari Mekah, ini enggak wajar kematiannya. Karena saya mengikuti itu. Apa-apa yang dikatakan oleh Kamarudin dan Teguhin. Ini pasti ada sesuatu. Maka saya ngomong dari Mekah. Pokoknya kita ganti perspektif. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya panggil kompolnas. Apa perspektifmu? Kenapa ini begini? Kira-kira percayalah pada skenario sambu bahwa ini-ini. Enggak bisa itu perspektifnya salah, saya bilang. Harus balik. Sekarang ini pembunuhan, bukan tembak-menembak. Bagaimana? Saya tunjukkan seorang ini kejanggalan-kejanggalan. Mulai dari jumpa pers. Mulai dari pengungkapannya terlambat dua hari. Dari hari kejadiannya karena katanya hari libur. Saya tanya, sejak kapan kalau hari libur lalu penyidikan pidana itu lalu ditutup? Kan gitu. Itu enggak ada liburnya. Kemudian penjelasannya juga enggak jelas. Kemudian saya dengar, gimana kamu sudah ke TKP, TKP, udah berubah semua. Ubah perspektifnya. Mari kita kerjasama ini. Pokoknya harus diulang ekshumasi, diadakan ekshumasi. Kemudian ini enggak akan terbuka kalau dipropam itu tidak diangkat, tidak dipindahin semua. Karena di situ ditutup. Orang memusuk itu dilarang. Sementara TKP-nya udah hilang. Baru Pak Kapolri kan dipindah malam itu juga, besoknya ngaku. Karena dipisahkan satu sama lain. Nah, di situ kemudian muncul semua. Nah, dari sudut ini, maka sebenarnya putusan Hakim ini menurut saya sudah tepat ya. Ketika dia memberi, apa namanya, keringanan kepada Eliezer. Karena dia, orang ini sebenarnya kalau dia enggak bicara, tetap ngaku saya yang membunuh, bahkan Komnas HAM percaya kan itu. Ketika meriksa lalu datang ke tempat saya, enggak Pak, yang membunuh Eliezer sudah ngaku. Begitu ke tempat saya. Saya tetap enggak percaya. Besoknya ngaku. Bahwa sayang, bukan saya yang membunuh, tapi ini pembunuhan, ini skenario. Nah, di situ lalu terbuka semua. Dan ini yang menyebabkan kita lalu menjadi kompak. Ini harus lawan rame-rame. Usai fornis oleh Majelis Hakim, dalam waktu dekat akan digelar sidang kode etik Polri untuk Eliezer. Apakah Eliezer tetap bisa menjadi anggota BRIMOB? Kita tanyakan kepada mantan kabar reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mas Isang. Salam sehat, Pak Ito. Pak Ito, setelah difonis 18 bulan penjara, apakah memungkinkan secara aturan Polri, Eliezer kembali aktif sebagai anggota? Ya, kalau mengacu kepada PERCAP nomor 7 ya, tahun 2022, di sana disebutkan bahwa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bisa dilakukan apabila personil yang mendapatkan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau ponis 3 tahun yang sifatnya sudah berketetapan hukum yang tetap atau inkrah. Di sana jelas disebutkan, kalau dilihat daripada sanksi hukuman terhadap Barada Eliezer itu hanya 1 tahun 6 bulan, maka norma daripada pasal atau PERCAP nomor 7 tahun 2022 ini adalah tidak memenuhi ya, sehingga pesanku kota masih memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Karena di sana disebutkan juga bahwa semua tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun ataupun difonis 3 tahun itu memang harus di PTDA. Kecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya adalah khusus ya, tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotik, kemudian pencucian uang, perdagangan orang, ya itu tentunya dikecualikan. Nah kalau lihat daripada Barada Eliezer ini kan yang bersangkutan sudah bertindak sebagai justice kolaborator sehingga telah mengungkap secara seterang-terangnya kasus durian 3. semua masyarakat merasa puas ditambah lagi dengan keputusan jaksa untuk tidak mengajukan banding. Berarti sesuai dengan norma hukum ini adalah sifatnya sudah interak. Ya tentunya setelah ini harus segera diikuti dengan komisi, sidang komisi kode etik. Nah nanti hasil daripada sidang komisi kode etik ini tentunya juga menunggu ya keputusan atau yang bersangkutan meskipun dia tidak di PT DH atau masih mendapatkan kesempatan menjadi anggota puari tetapi tetap hukuman yang pidana umumnya harus dijalani dulu. Jadi setelah satu setengah tahun apapun keputusannya kalau memang tidak di PT DH maka yang bersangkutan bisa kembali. Nah tentunya nanti ada juga sanksi-sangsi yang pasti dikenakan yang mungkin demosi dan lain sebagainya tentunya harus dibedakan dengan anggota tayang lain yang memang tidak melakukan pelanggaran. Saya kira normanya demikian masih jangkut. Kadif Humas Polri bilang hakim akan mempertimbangkan suara rakyat termasuk status justice kolaborator Eliezer yang diterima hakim. Ini bagaimana Pak Ito? Ya saya kira itu satu hal yang wajar ya. Tidak mungkin Polri ini mengambil satu keputusan dengan mengambaikan suara masyarakat. Kemudian juga Bapak Presiden sudah menyampaikan kemudian Pak Menko Pulukam sebagai Ketua Kompor Nas juga sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kira mungkin juga pimpinan Polri harus mengambil tindakan yang bijaksana ya. Nah soal nanti yang bersangkutan itu tidak ditempatkan di BRIMOB atau tetap di BRIMOB itu adalah keputusan internal Polri. Namun demikian perlu kita juga harus perhatikan dari aspek psikologis ya. Karena bagaimanapun juga kalau yang bersangkutan masih menjadi anggota Polri ini menjadi tanggung jawab daripada pimpinan Polri dan komandan kesatuannya untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan ataupun dari intervensi ya ataupun intimidasi pihak-pihak tertentu yang pasti mungkin ada kaitannya dengan pihak lain. Tentunya tanggung jawab. Pak Ito, mekanismenya seperti apa? Apakah Eliezer harus menjalani pidana dulu selama 18 bulan dikurangi masa tahanan baru sidang etik atau sidang etik bisa berjalan beriringan? Sidang etik bisa berjalan dengan mekanismenya memang demikian ya. Jadi kita tidak harus menunggu selesainya masa hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh keputusan hakim ya. Saya kira sidang etiknya bisa berjalan mungkin dalam waktu dekat. Nah, namun yang bersangkutan apabila diputuskan tetap menjadi anggota Polri maka yang bersangkutan harus menunggu sampai menjalani sidang atau menjalani masa tahanan daripada sidang pidana umumnya. Kalau dari pandangan pribadi Pak Ito jika tidak di PTDH sidang etik nanti akan memberikan sanksi apa kepada Eliezer? Ya, pasti ya kalau namanya sidang kode etik kan pasti ada sanksinya tidak mungkin membebaskan apalagi kan sudah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ada kemungkinan demosi Pak Ito? Ya, itu adalah keputusan yang paling sangat-paling memungkinkan adalah demosi dan demosi kan juga tergantung daripada berapa lama tapi kan kita juga di dalam harus menjaga harmonisasi daripada anggota-anggota yang mungkin tidak melakukan pelanggaran tentunya juga ini juga akan menjadi pertimbangan daripada pimpinan sidang kode etik Pak Ito kira-kira demosinya berapa lama? Saya tidak tahu kalau itu kan itu nanti keputusan dari sidang pimpinan sidang kode etik kalau untuk masalah berapa lamanya tapi yang jelas ada beberapa kemungkinan kalau memang yang bersangkutan oleh laser itu tidak nyaman di kepolisian dia bisa mengajukan pengunduran diri sehingga nanti akan diputuskan dengan sidangnya itu keputusannya adalah pemberhentian dengan hormat tentunya hak-hak yang bersangkutan masih tetap melekat kecuali kalau dan tidak hormat maka hak-haknya hilang. Nah di sini semua kembali kepada Elisar. Kalau memang dia bertekad masih ingin mengabdiri kepolisian, tentu ada konsekuensinya ya bahwa sanksi daripada sidang kode etik harus dijalankan. Masalah namanya PTDH ini kan sangat ditentukan daripada pertimbangan ketua Komisi Kode Etik dari keputusan hakim dan juga aspirasi masyarakat maupun hasil daripada kajian ahli-ahli yang akan dilibatkan. Karena di Polri itu ada penasehat ahli Kaporri kan. Beliau-beliau itu lah yang nanti akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan Polri untuk disampaikan kepada Ketua Komisi Etik. Pak Gito, terakhir dari pengalaman Anda, apakah ada kasus serupa seperti ini sebelumnya? Saya kira belum ada ya, belum ada masih zaman. Ini baru pertama kali apalagi kasusnya sarang-sarang perhatian masyarakat dan hasilnya kita semua tahu ya mudah-mudahan pimpinan Polri pun pasti akan bijak untuk menentukan keputusan daripada sidang komite kode etik. Baik, terima kasih Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Pak Ito.